Hai kita bikin spageti karbonara tanpa susu rebus dulu spagetinya pakai 1 sendok teh garam sekitar 7-11 menit sambil menunggu matang kita siapin dulu aku pakai smoked beef disini kalian kalau mau pakai sosis boleh atau mau pakai bacon juga bisa dipotong kotak kecil-kecil jadi sedikit informasi kalau spageti karbonara itu atlinya itu nggak perlu pakai krim atau susu jadi kenapa banyak orang yang pakai krim atau susu itu sebenarnya supaya lebih gampang tercampurnya tapi kalau di italinya langsung itu sebenarnya nggak pakai krim atau susu jadi aku bikin versi yang tanpa susu dan krim ya kalau udah siapkan olive oil sedikit terus tumis smoke beefnya ini sebentar hingga kering kalau udah bisa masukkan aku pakai satu buah bawang putih cincang ditumis bareng hingga harum kalau udah bisa diangkat dan sisihkan dulu kalau udah siapkan telur lalu dipisahkan putih sama kuningnya jadi yang mau dipakai itu kuningnya aja taruh di bowl aku pakai dua butir kuning telur kalau udah aku pakai keju parmesan kalau mau pakai keju parut juga boleh terus kasih lada hitam bubuk kasih pala sedikit terus aku kasih oregano dan kasih garam sedikit aduk-aduk campur terus masukin bacon yang tadi diaduk dan kita balik ke spagettinya kalau udah mateng bisa langsung dimasukin ke kuning telurnya ini ya nah langsung campur jadi satu terus untuk pemakaian garamnya tadi aku juga gak terlalu banyak karena mau aku masukin kuahnya yang tadi kuah rebusan yang spagettinya itu kan udah asin udah dikasih garam jadi mau aku masukin sekitar dua centong terus sambil diaduk-aduk gitu karena telurnya aku pakai telur ayam biasa jadi setelah kayak gini mau aku masak sebentar aja supaya lebih mateng telurnya dan aman makannya ya masukkan masak sebentar aja tinggal lebih creamy lagi jadi ini tuh udah gak perlu creamer lagi karena udah creamy dari kejunya sama kuahnya tadi sama kuning telur jadi efeknya itu jadi creamy juga kalau udah bisa taburin pakai parsley kering kalau punya yang fresh juga bisa aku pakainya yang kering yang bubuk aduk-aduk dan udah bisa matikan kompor dan sajikan enak banget loh ini nah kenapa sih chef atau orang tuh bikin spaghetti carbonara ini dikasih tambahan susu dan krim lagi karena supaya lebih gampang ngaduknya dan lebih gampang tercampurnya jadi lebih basah gitu padahal aslinya itu yang otentiknya itu tanpa susu kalau langsung dari italinya ya jadi kayak gini emang lebih seret tapi emang aslinya seperti ini enak juga gitu jadi kalian mesti cobain carbonara versi ini dan terima kasih buat yang udah nonton ketemu di video selanjutnya ya bye-bye sub indo by broth3rmax